Halo Assalamualaikum guys Jumpa lagi dengan Mama Anies di Pual Kitchen ya guys Guys welcome back to my channel Pual Kitchen guys Alhamdulillah hari ini hari pertama puasa ya guys Tadi pagi Mama Anies sahurnya pakai rendang Masih ada rendang Nah insyaallah buka puasanya Mama Anies mau yang seger-seger guys Alhamdulillah di dalam kulkas Mama Anies ada daging Jadi Mama Anies mau buat sop daging campur dengan sambal kecap Mik, sop, soy, saus, chili Oke guys kita mulai aja apa-apa aja bahannya Langsung aja ya guys Mama Anies langsung jump dekatkan ya guys Mama Anies gunakan daging ya guys Daging sop spesial Maksudnya ini disini kita beli dagingnya ini sebanyak kurang lebih Setengah kilo ya guys kurang lebih Tapi sudah dipotong-potong dia guys gitu Jadi daging ini tinggal kita rebus aja Kita rebus kemudian nanti baru kita olah Untuk menjadi sopnya Kemudian disini Mama Anies gunakan sayurannya Ini ada bean, buncis, carrot, wortel Kemudian Mama Anies potong-potong ya guys Keliatan ya guys Mama Anies potong-potong seperti ini Oke Dengan menggunakan Alat ini guys Oke Kita potong-potong Wortel dan buncisnya Bean and wortelnya Ini sebanyak buncisnya Beannya Mama Anies gunakan ten Kemudian Kemudian Carrotnya Three carrot Tiga Water Kemudian Sepuluh buncis Kemudian potato Two potato big ya Big potato Dua Kentang besar Mama Anies potong dadu seperti ini ya guys Nanti kita masaknya jangan Tidak terlalu lama jadinya Kita sesuaikan dengan daging yang Untuk daging sopnya Oke Kemudian Bahan campurnya yang lainnya Ini ada sosis Ada crab Ada squid Nah ini Mama Anies gunakan Two crab Dua crab Kemudian Squidnya Three Kemudian Sosisnya one Because Karena Mama Anies membuat Cuma untuk Empat porsi soup Mama Anies gunakan ini Telur Tapi sudah dilebus ini ya guys Telurnya kita rebus dulu Ini sebagai Pelengkapnya nanti Mama Anies membuat Empat porsi soup Jadi untuk Empat porsi soup Inilah Dagingnya Kurang lebih setengah kilo Kemudian Kemudian Tiga kentang Dua kentang Tiga Wartel Sepuluh Kuntis Kemudian Untuk Bumbu si Sob Bumbu sobnya Kita gunakan Tomato One tomato Nanti kita Potong-potong aja Ini ya guys Slice Kemudian Lick To lick Mama Anies Gue potong-potong Serong ya guys Slick Daun bawangnya Kemudian Onion Bawang-bawang banyak One onion Mama Anies Potong nanti Bulat-bulat Kemudian Mama Anies Buat Mama Anies Gunakan Pala Atau Nutmeg Nutmeg Mama Anies Gunakan setengah Aja ya guys Palanya ya Kita Blender Nanti kita Hancurkan dulu Baru di blender Ya guys Biar bisa halus Kemudian Garlic Five garlic Kemudian One ginger Ini Mama Anies Gunakan Satu ruas jahe Kemudian Mama Anies Gunakan Seven onion Big onion Ini Mama Anies Bawang merahnya Ada tujuh Yang besar-besar Kemudian Pepper Fruit pepper Ya guys Merica buah Ya Yang Mama Anies Gunakan Di sini Merica buah Setengah sendok Teh Merica buah Fruit pepper Like this Jauh lebih Enak Kita gunakan Merica buah Ya guys Kemudian Kesemuaannya Nanti Bawang merah Bawang putih Jahe Pala Yang setengah Kemudian Ini kita Blender halus Ya guys Untuk Bawang bombay Dan tomatnya Kita slice Slice aja Kita potong-potong Oke Ini kita blender Dengan air aja Nanti Untuk jahe Pala Bawang merah Bawang putihnya Nah selanjutnya Guys Next Berikutnya Ini Mama Anies Gunakan Seven onion Untuk Fried onion Jadi Mama Anies Gunakan Tujuh Bawang merah Untuk membuat Bawang goreng Bawang gorengnya Ya guys Jadi seven Just seven Because I have Big onion Jadi kalau Misalnya Kalian punya Bawang yang kecil-kecil Bisa Twenty Gak apa-apa Tapi kalau Misalnya Big onion Just seven Onion Hanya cukup Tujuh Bawang merah Ya guys Untuk bawang gorengnya Kemudian Gula Garam Dan kaldu Sat Roiko Dan Sugar Ini Mama Anies Gunakan Setengah-setengah Sendok teh Bumbung Ya guys Hampir Satu sendok teh Ya guys Jadi ini Nanti kita Rasain Ketika kita Nanti Sudah Berbuka puasa Baru kita Rasain Rasanya Sesuai dengan Rasa Lidah Masing-masing Tapi untuk Dasarnya Selalu gunakan Yang ini dulu Ya guys Nanti Next Baru kurang Kita tambah Kemudian Guys Untuk si Sambal kecapnya Nah ini Nah ini Mama Anies Buat sambal kecap Yang spesial Ya guys Disini Sambal kecapnya Itu Kita gunakan Tomat Jadi Tomato Tomatnya Nanti Inilah Pengenaknya Untuk sambal kecapnya Untuk lawan Makan Dari Si Soap Campur Tadi Soap Daging Campur Mantep Kali nanti Ini guys Luar biasa Nanti rasanya Karena disini Sambal kecapnya Mama Anies Gunakan Itu Daun jeruk Kebetulan Daun jeruk Mama Anies Ini Kecil-kecil Tapi dia mudah Ini guys Nanti kita potong Halus-halus Leaf lemonnya Ini Mama Anies Gunakan Sekitar Sik Sik lemon Leaf ya guys Ini Karena dia Kecil-kecil Oke Nanti kita potong Halus-halus Ini guys Kemudian Garlicnya Mama Anies Gunakan 2 garlic 2 bawang putih Kemudian Onion 7 onion Because I have Big onion Saya punya Bawang merahnya Besar Ini Kita Ini buat Untuk bawang goreng Jadi yang ini 7 onion Untuk Soap Nanti ini Untuk si Sambal kecapnya Ini sendiri ya guys Kita buat ya Ini nanti kita rajang-rajang Kita jadikan bawang goreng Kemudian Untuk Tomato I have 2 tomato Because Big tomato Mama Anies punya 2 tomat Yang besar Ini nanti kita Slice-slice Untuk Chili I have 10 chili Mama Anies punya 10 Cabai Keriting Ini nanti kita chopper ya guys Gunakan Gunakan Chopper Untuk Menghaluskannya Karena Mama Anies Tidak mau Sambalnya ini Terlalu Halus Mama Anies Mau kasar Kita chopper aja Nanti guys Nah I have 5 Small chili red Mama Anies punya 5 Rawit merah Ini sebagai Campuran Dengan red chili Cabai keritingnya ya guys Jadi nanti yang untuk Dicopper Chili Small chili Red chili Small Red chili And Garlic Oke guys Nah satu lagi nanti Untuk pas pencopperannya Ini digoreng dulu Biar nanti keseluruhannya Dicopper Kecuali tomat dan Lemon leaf Ini nanti Belakangan Ini nanti kita potong-potong Keseluruhannya Ikutin aja nanti Mama Anies buat ya guys ya Nanti enak kali Oh iya Apabila kalian tidak mau pulai chopper Kalian gunakan batu gilingan ya guys Ulekan Kalian bisa ulek Si bawang merah Eh bawang putih Cabai merah Cabai kecilnya Sama bawang gorengnya Nanti ini di ulek Secara bersamaan Tarok garam ya guys Tarok garam Dan gula sedikit Oke Garam gula Tarok sedikit Sama kaldunya Gak apa-apa Kalau kalian suka Kalau enggak Gak usah Jadi Mama Anies haramkan Untuk di chopper Jangan gunakan garam Ini langsung aja di chopper Bawang putih dan cabai Itu di chopper Bawang gorengnya Tetapi kalau kalian ulek Dengan batu ulekan Atau batu gilingan Langsung ya guys Cabai kecil Cabai kecil Cabai merah Bawang putih Sama bawang goreng Dan nanti di ulek Secara bersamaan Dengan garam Dan gula putih Sedikit Ya gar Salt and sugar Seperempat sendok teh Atau setengah sendok teh Pun enggak apa-apa Sesuai dengan ukuran Mama Anies Masing-masing Oke Lihat aja nanti Mama Anies Tunjukin deh Nanti biar enggak 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 bingung Kalian Jadi ini ada Dua masakan ya guys Untuk menu Soap Daging Campur And Sambal kecap Sambal kecap Tomat Sambal kecap Pakai lemon leaf Daun jeruk Oke Kita lakukan Yang pertama Merebus si Meat Kita rebus dulu Meatnya Dengan garam sedikit Hati-hati Menggunakan garam ya guys Makanya Mama Anies bilang Untuk dasarnya Karena ini hari bulan puasa Dasarnya Coba gunakan Ini aja Aturan Mama Anies Setengah sendok teh Gula garam Dan kaldu Nah untuk yang Sambal Sambal kecapnya Untuk dasarnya Karena ini bulan puasa Gunakan Seperempat Seperempat Sendok teh Garam Dan seperempat Sendok teh Gula ya guys Oke Lanjut kita mulai ya guys Oh satu lagi One skin Kecap I have Bango Tapi brandnya Terserah ya guys Mama Anies disini Gunakan Kecap bango Ya Recommended deh Bango ini Mama Anies gunakan Jadi favorit My family Because Dia Jadi Mama Anies Lanjutkan Untuk sambal kecap Tomat Lemon Leaf Daun jeruknya Gunakan kecap bango Ya guys Oke Lanjut ya guys One by one Kita rebus dulu Si Meat Daging sapinya Guys Panaskan air Panaskan air Dengan sedikit Garam Sedikit garam Untuk kita Merebus Daging sapinya Oke Kurang lebih 10 menit 10 menit Sudah Sudah mateng Si Dagingnya Karena memang Daging sapinya Memang daging Soap spesial Yang Mama Anies beli Memang khusus Untuk Buat soap Jadi dia gak terlalu besar-besar Tapi empuk Oke kita mulai Kita mulai rebus Sudah mendidih Kita masukkan Dagingnya Jangan lupa Garamnya Dimasukkan Kita tutup Aja Kita gutup Kurang lebih 10 menitan Kurang lebih 10 menit Sudah Dengan api Yang sedang Sudah empuk Tomatnya Mama Anies Potong-potong Dadu Seperti ini Besarnya Seperti ini Tomatnya Kemudian Daun jeruknya Mama Anies Potong seperti ini Halus-halus Kemudian Ini Sudah Mama Anies Taruh di chopper Nanti kita chopper Menunggukan Bawang kita goreng Setiap bawang goreng ini Baru kita chopper Kita chopper Kemari Oke lanjut Panaskan minyak Kita goreng Sampai matang Tomatnya sudah memaris Potong-potong Kemudian Bawang bombay Sudah Mama Anies Potong-potong Satu lagi Dan seledrinya Dipotong halus Diharuskan Ini nanti Ditabur Bersama dengan Bawang goreng Ini ditumis Belakangan Ini bersamaan Riftnya Sama Bawang bombay Ikutin terus Mama Anies Daging sapinya Sudah oke Sudah matang Ini Mama Anies Matangkannya Dipakai Mir untuk Si Karat Ya guys Panci karat Mama Anies Gunakan Ini guys Oke Lajis guys Sudah Oke Kita mulai Numis dulu Kita blender dulu Bumbunya Kita tumis Sebentar Bawang goreng Sudah selesai Kita teriris Kan dulu Ini sudah Mama Anies Potong-potong Krab Squid Squidnya Sama Sosisnya Ini nanti kita masukkan ya guys Lanjut ya guys Bumbunya sudah kita blender halus Siap untuk kita tumis Masukkan minyaknya Untuk penumisan bumbu sisoknya Kita tumis ya guys Kita masukkan bawang bombay sama Lidnya Daun seledri Eh daun bawangnya Tomatnya belakang ya guys Masukkan gula garam dan Karu Masukkan Sorry sauce tiramnya 1 sendok makan aja ya guys Jangan banyak-banyak Cukup 1 sendok makan aja Karena dia Kental Kita biarkan ya guys Ini guys Masukkan komaknya ya guys Lalu nanti kita masukkan Kedalam Dagingnya Lagi kan guys Wow Keren kan Nah inilah bumbu Dari si bumbu sop tadi ya guys Oke Satu minit lagi lah Kurang lebih 2-3 menit Masa ini ya guys Jangan terlalu Matang sekali Sudah Oke Kita matikan Kita masukkan Kedalam Bumbu Kekuah si Daging yang kita rebuskan ya guys Supaya berasa Enak Krep Skrip Sama sosisnya Kita masukkan Sini aja dulu Tidak apa-apa Biar dia berasa Bumbu Oke Kita masukkan kemari Nanti sehingga kita masukkan Kedalam Kuah Dagingnya ya Rebusan 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 dagingnya Oke Sosis sama krepnya Sama skripnya Udah mateng Kita matikan ya Oke Kita matikan Kita tunggu Kita masukkan Sayuran Kedalam Rebusan daging Ini mama Pindah ke dalam Panci Okson ya guys Karena lebih besar Oke Kita masukkan Secara keseluruhan ya guys Oke guys Keliatan ya guys Oke Kalau udah seperti ini Kita masukkan Bumbu Yang sudah kita Tumis tadi guys Kedalam Sini Tuangkan Secara keseluruhannya ya guys Keren kan guys Ini nanti tinggal Daun seledri Sama Daun bau Bawang gorengnya guys Harumnya guys Harum-harum sekali Oke Kita tunggu ya Sampai mateng Si buncis Kentang Wortelnya Kalau untuk Skrip Krep Dan sosisnya Sudah Mateng guys Sama dagingnya Sudah oke Oke Lanjut Guys Keseluruhan air Mama Anies Gunakan Satu liter setengah ya guys Dan mulai dia Merebusi daging Sampai dia Membuat Kuah sopnya Ini kita biarkan Sampai Buncis Kentang Dan Wortelnya Mateng Warnanya Warnanya guys Kelihatan Cantik Ini kan guys Campur Semua ini guys Mantep 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 Kentangnya ini Mama Anies Buat banyak guys Kalau kita Tidak mau makan Nasi Dari kentang ini Sudah Menjadikan Karbohidrat Sayurannya dari si Wortel Dan si buncis Untuk proteinnya Daging dan Krab Skip Sama Sosis Oke Kita tunggu Sampai mateng Guys Udah mateng Sudah ready Kita siapkan Sekarang kita tinggal Membuat Si Sambel Kecapnya ya Sambel kecap Tomat Daun jeruk Oke Sekarang kita Buat Sambel kecapnya ya guys Ini bawang gorengnya Sudah Mama Anies goreng Kita bagi dua ya Ini sebagian untuk si Sob nanti Dan sebagian lagi Untuk si Sambel kecapnya Kita masukkan ya guys Pastikan tangan kalian bersih ya guys Kita chopper aja guys Kemudian Ini gula garamnya Seperempat sendok teh ya guys Oke Kita chopper ya Sebentar Guys Cabainya ini Kita masukkan ke dalam sini ya guys Harum sekali guys 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 ini Has dari cabai Has dari sambel kecap Mama Anies Ini di gilingan cabainya ya guys Karena di gilingan cabainya Mama Anies pakai bawang putih Bawang goreng Dan cabai yang digiling pakai gula dan garam Inilah Has wanginya Atau has dari sambel kecap Mama Anies Kemudian guys Kita Taburin dengan daun jeruk Daun jeruk purut ya guys Yang sudah kita raci-raci Yang kita sudah Potong-potong halus Keren kan guys Harum kali nih guys Oke Kemudian Kita beri Bawang goreng sedikit Di atasnya Wuuu Sambel kecapnya sudah Sudah jadi Belum selesai guys Belum kita beri kecap bangonya Kita kasih kecap bangonya ya guys Beri di pinggirannya aja ya guys Nanti kalau kita pas mau makan ya Baru kita aduk ya Wuuu Keren ya guys Ya Allah Harumnya guys Ini nanti kita makan Sama Sob campur Mama Anies ya guys Guys Sob campur Mama Anies Dia pakai Mericanya cuma sedikit ya guys Jadi untuk Pakai sambel kecapnya ini Insya Allah Nggak ada masalah Ke perut kita Oke Sambel kecapnya Sudah ready Sudah selesai Tinggal Sobnya Bentar ya guys Tadam Guys Sudah selesai Sob campurnya Ini Sob campurnya Ini Guna tadi Si telur tadi rebus ya guys Telur rebusnya Mama Anies ini ya Mama Anies satukan disini Jadi dia ada proteinnya langsung Oke Dan ini Sambel kecapnya Sebelum dimakan Diaduk dulu nanti ya guys Sambel kecapnya ya Dari atas ke bawah Dari bawah ke atas ya Biar menyatu antara Cade Daun jeruk Dan Tomatnya Serta kecap yang ada di dalamnya Nih kecapnya kan guys Tuh Diaduk dulu ya Sebelum makannya ya Oke Kalian gini aja makan ya guys Gak usah pake nasi Udah oke banget Udah betul-betul mantul lah Mantap betul Udah oke kali lah Karena dia udah ada kentangnya disitu Ada telurnya Ada dagingnya Ada Krabnya Ada Squibnya Komplik disitu Campur Dia udah dimix disitu Oke guys Mama Anies gak bisa nyobanya ya guys Karena ini hari Di bulan Ramadan ya guys Puasa pertama Mama Anies Insya Allah nanti setiap hari Mama Anies Apa yang Mama Anies buat Untuk buka puasa Mama Anies vlog ya guys Oke Ini menu simpel dari Mama Anies Pual Kitchen Semoga kalian bisa mencobanya ya guys Jangan lupa Like Comment Dan subscribe ya guys Bye Assalamualaikum Satu lagi guys Pencet tombol loncengnya Biar nanti kalau ada notif Video atau vlog Mama Anies yang baru Kalian dapat notifikasinya Bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati